Ada trik sendiri dalam daftar merek Oke, gimana nih? Misalkan teman-teman mau daftar klip bisnis klipik nih Mari ngevlog di Kebun Desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebun Desain Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis Yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman Tapi sebelumnya, barangkali ada teman-teman yang baru lihat channel ini tuh channel apa sih? Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari Studio Desain Grafis Kebun Desain Yang kita tuh sering bahas apa, Jis? Nah, kita sering bahas tentang tip bisnis, tip desain, inspirasi bisnis, tip marketing Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di Youtube ini Iya, dan tentu aja karena kita ini Studio Desain ya Pasti jualan desain dong, masa nggak? Kita jualan desain logo, jualan desain kemasan, desain sosial media, iklan, segala macam Tentang desain yang bisa membantu bisnis teman-teman bisa di order di sini Iya, bahkan banyak teman-teman yang juga minta apa namanya? Pendaftaran Iya, pendaftaran Kebun Desain juga membantu teman-teman yang mau daftar merek, daftar NIB bisa juga dibantu di Kebun Desain Iya, karena hal-hal yang kayak gitu lumayan memusnahkan nih buat para UMKM kayak gitu ya Langsung WA aja di bawah video Iya, dikontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi Siap Oke nih Jis, ada pembahasan apa kali ini nih? Kita mau ngebahas tentang kelas merek Oke, kelas merek ya? Kelas merek Jadi sebelum-sebelumnya kita pernah bahas juga nih kelas merek Nah, sekarang kita buatkan khusus tentang kelas merek Oke, kelas merek aja nih ya Jadi ini buat yang pengen daftar Daftar merek Iya, daftar merek Di DJKI Iya, kayak gitu Sebelum kita lihat di komputer nih, kita sedikit penjelasan dulu Iya Jadi dalam, kalau kita mau daftar merek Nah, ada namanya kelas merek Kelas merek itu kalau bahasa lainnya itu kategorinya Oke Kategori produknya apa nih? Karena di dunia ini ada berbagai macam merek ya? Iya, ada berbagai macam merek, berbagai macam produk gitu Iya, dengan kategori-kategori yang juga sangat banyak gitu ya? Iya, makanya kita harus tahu dulu kita kategorinya apa nih? Jadi misalkan teman-teman jualan baju Nah, itu masuk kategori atau kelas mana? Terus misalkan jualan furniture Nah, itu masuk kategori mana, kelas mana? Oke Nah, kadang, kenapa sih dibedain-bedain gitu ya? Karena memang agar memudahkan si merek itu sendiri untuk diidentifikasi Iya, karena kan kita daftar merek itu menjadi brand yang satu-satunya ya? Iya Yang nggak bisa ditiru orang gitu Sub dikategorisasikan itu biar mudah Pas kita cek di kelas apa, itu udah ada nggak yang sama namanya? Iya, betul Khawatirnya ternyata udah ada yang sama gitu Nanti nama kita tertolak gitu kan? Iya, contohnya misalkan teman-teman punya bisnis Pertama produknya baju misalkan Kedua, furniture Nah, ini nggak bisa digabung nih Karena kategorinya berbeda Iya Nah, jadi harus daftar mereknya dua kali gitu Jadi daftar merek itu per kategori Per kategori produk gitu Per produk berarti ya istilahnya ya? Iya, cuman ada juga yang sama Contoh misalkan baju dengan celana Oh Dengan topi Nah, itu sama tuh Jadi nggak harus daftar merek lagi gitu Karena masih dalam kelas yang sama ya Masih dalam kelas yang sama Nah, biar lebih paham kita langsung lihat di komputer aja Oke, langsung kita cek Nah, ini kan di komputer nih Kalau misalkan pakai HP juga sama Pakai HP juga sama ya? Pakai HP juga sama Apa namanya, step-stepnya atau tahap-tahapnya sama Ya, daftar di HP juga sama gitu ya? Sama, kalau untuk ngecek kelas merek Jadi sebetulnya tinggal masalah kalian terbiasa di HP atau di komputer? Iya, sama aja soalnya Yang pertama buka di Google Chrome dulu aja Google Chrome-nya buka Atau misalkan pakai browser lain boleh Yang penting buka Google Terus habis itu ketikkan Sistem klasifikasi merek Nah, nanti akan muncul nih Yang pertama nih Yang dari website dgip.go.id Nah, diklik Nanti kita akan masuk ke website Milik si Dirjen Kekayaan Intellectual Nah, ini situs resminya ya Nah, ini dia Situs resminya Sistem klasifikasi merek Ada total 45 kategori 45 kategori atau kelas nih ya? Ya, di dalamnya ada berbagai macam produk Contoh ya, kelas 1 nih Kita klik kelas 1 Tuh, nama barang Misalkan ini penguat kimia untuk karet Pupuk masuk Terus ada sealer penembus Kimia untuk batu alam Masuk kelas 1 Ini kebanyakan bahan kimia ya Nih, sedian kimia Anti noda Kelas 1 Kimia untuk misalkan ini daging asap Masih kelas 1 juga gitu Nah, ada banyak Ada yang lainnya selain itu Pupuk rumput Nah, pupuk rumput termasuk Lem Termasuk kelas 1 juga Coba contoh lain ya Ada misalnya kita pilih kelas 14 Nah, gulungan perhiasan Oke Nih Bagian muka jam Oke Termasuk Nah, kotak untuk arloji Termasuk juga disini Kalau misalkan teman-teman jualan kotaknya doang Masuknya kelas ini ya Kelas 14 ya Iya Gas pair Termasuk disini Oh gitu ya Iya Dompet Tuh Jadi berbagai ya Tapi Gak cuman itu Ada juga yang agak Beda nih Pipa cerutu Oke Pipa cerutu Tapi dari logam nih ya Dari logam Terus Koin emas Oke Koin emas Mungkin kayak antam itu dia Bisa Masuknya disini ya Bisa jadi Bisa jadi Terus Kayak batu permata Tuh Nah, ada banyak sih disini bisa dicek ya Kayak gitu Termasuk jasa Nah Jasa itu Dia mulai dari kelas 40 Kalau gak salah Oh, mulainya Iya Nih, kalau jasa Dari 1 sampai 39 itu produk Dan 40 sampai 45 itu jasa Nah, ini contoh Ini pembuatan Wig gitu Kelas 40 ya Pembuatan kostum Kelas 40 Kayak gitu Jadi tergantung dari Si produknya Iya Iya Nah, ini kan banyak nih Kita Cara ngecek Kita kelas merek berapa Gimana caranya Iya, kan kita gak tahu nih ya Misalkan tadi Kayak Saya ini jualan sesuatu yang cukup umum Iya Keripik Iya Tapi Saya kan awam nih Gak tahu nih Harus carinya gimana nih Pas mana nih Ada pencarian disini nih Kalau pencarian Disini Dikulis Kulis aja keripik Nah, nanti ya Muncul nih Ada keripik apel Ada keripik pisang Keripik singkong Ini kelasnya kelas 29 Kelas 29 semua Ada ya Coba kita cek Ada yang Ada gak yang di luar dari Kelas 29 Nah, keripik kacang Kelas 30 Oh, beda nih ya Iya Keripik bawang Kelas 30 Nah, jadi Kalau misalkan teman-teman Punya Satu Keripik jamur Yang satu Keripik bawang Nah, itu gak bisa tuh Jadi Daftarnya satu kali Harus daftar dua kali Karena beda kelas ya Iya Iya, beda kategori produknya Terus ada lagi nih Keripik yang Kelas 5 ini ada nih Oh, ekstrim banget nih Jauh nih Buah untuk bayi Kelas 5 Dia Jauh nih Rata-rata semuanya 29 30 29 30 Nih ya Secara garis besar Tiba-tiba itu ada yang Kelas 5 Jauh nih Iya Betul Jadi harus jelas juga Keripiknya Keripik apa Nah, misalkan Ada trik sendiri Dalam daftar merek Oke Nah Misalkan teman-teman Mau daftar Keripik bisnis Keripik nih Berarti kan Kelas 29 Nanti kan Di pengesian Formulirnya Bisa dilihat Di video sebelumnya ya Nanti Pilih Kelas 29 Nanti Di pilih Kelas 29 Di pengesian Formulirnya Nah, nanti Akan muncul Berbagai produk Yang kelas 29 Ah, iya Iya Nah Kita jangan Pilih satu doang Kalau bisa Maksudnya Pilih satu doang Apa? Misalkan kita Misalkan Kita jualan Apa ya Disini Keripik Misalkan Keripik Singkong ya Keripik Singkong Nih Keripik Singkong Kan 39 29 Kita ceklis Juga nih Pilih juga Keripik pisangnya Keripik pisang Keripik apelnya Yang kemungkinan Mungkin Kedepannya Itu akan dipakai Oh Yang kita tuh Kemungkinan itu Nanti bakal bikin Lagi nih ya Iya Siapa tau Kita kedepannya Akan bikin Keripik pisang Gitu Udah terbayang Sebetulnya Bisnis kita tuh Perkeripikan Keripik Singkong Ini udah mulai oke nih Kayaknya Mau ekspansi Ke keripik-keripik yang lain Tapi belum Untuk saat ini belum Iya Tapi untuk jaga-jaga Kedepannya Mau karena mau nih Ada apa namanya Ada niatan mau berkembang Iya Itu yang kelas-kelas yang lain Pilih juga Pilih juga Yang keripik pisang Keripik lain Yang pilih juga Tapi hanya dalam satu kelas itu Yang kelasnya sama 29 gitu ya Jadi itu gak perlu Bayar lagi kita tuh Gak perlu bayar lagi Terus Karena itu satu kelas Dan keripiknya juga udah banyak Yang kelas 29 tuh ya Ya gak apa-apa Ini di checklist semua Juga gak apa-apa Kelas 29 ini Ada pertanyaan Tapi kan saya belum Kesitu Belum punya Ya gak apa-apa ya Ya Gak apa-apa Gak masalah Misalkan Udah terdaftar nih lolos Keripik pisang Tapi yang dijual Hanya keripik singkong Gak apa-apa Gak apa-apa sebetulnya ya Gak apa-apa Gak apa-apa ya bener Nah jadi Kalau misalkan ternyata kita Ngejual produk keripik pisang Ya gak perlu Daftar-daftar lagi Yang penting kita udah Booking nama Iya Udah booking nama Untuk keripik pisang Misalkan Dan durasinya itu Udah 10 tahun Iya 10 tahun Dan gratis Karena nanggung ya Kita udah Beli kelas yang 29 Buat keripik singkong Ya udah keripik lainnya Sikat aja Dipilih aja Gitu Oke Trik-trik Nah itu triknya Yang bagus tuh ya Iya Contoh lain Misalkan Yang ini Yang gampang ya Misalkan Jaket nih Jaket Jaket Itu kelas 25 Coba kelas 25 ya Nah kelas 25 itu Perpakaian nih Misalkan kita jualan jaket Kelas 25 Tapi kita kan Gak cuman jualannya jaket doang nih Tapi di kelas 25 nih Ada celana Ada Topi Ada kaos kaki Ada sepatu Nah itu Jadi Jadi Misalnya kita brandnya bikin jaket Tapi Di kelas 25 Ternyata ada yang lain Yang memungkinkan kita untuk Kedepannya memproduksi barang lain gitu ya Di checklist aja Dipilih aja Gitu Termasuk kebun desain nih Kita coba cek kebun desain ya Coba Cek kebun desain Agak lama ya Loadingnya nih Ini Ini Coba kebun desain Nah ini kebun desain ya Kebun desain kan bergerak di bidang jasa desain grafis ya Nah desain grafis nih Yang dipilih sama kebun desain adalah Desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web Nah itu masuk juga Jadi kita gak cuman bikin logo ya Ya Di dalam merek Suatu saat kita bisa Buka jasa website Nah masuk juga ke situs Jadi gak perlu daftar lagi gitu Iya Nah terus desain grafis Desain grafis berbantuan komputer Nah jadi Pilih juga Kalimat-kalimat yang Cukup umum Contoh ini ya Disini dipilih desain grafis Berbantuan komputer Otomatis semua desain Gak-gak termasuk Gak harus logo aja gitu Bisa kemasan Bisa Desain produk Yang dibuat komputer Ya yang dibuat oleh komputer Itu termasuk Nah jadi kita pilih juga Pilih yang umum-umumnya juga Iya Meskipun gak manual nih ya Misalkan Pake logo manual Atau bikin gambar manual Pake tangan Yang ini Kita masukin juga Iya gitu Nah termasuk ada disini Desain grafis Untuk membuat tour virtual Bisa Yang ini tuh Kelasnya sama Semuanya 42 Iya 42 Nah sekiranya kita Ada pengembangan bisnis Kesana Ya gak masalah Dipilih gitu Jadi gak cuman Bikin logo doang Iya Nah contoh lain Misalkan di kelas 25 nih Nah ada kata yang umum nih Pakaian nih Dipilih aja nih yang pakaian ini Ini pakaian kan kita Pakaian apa itu ya Iya pakaian itu umum banget kan Umum Jaket pakaian Kaos pakaian Iya betul Gitu ya sweater pakaian Nah itu termasuk umum Jadi dipilih juga nih Yang umumnya Ini Nah gitu Nah itu ya Untuk daftar merek Gitu Jadi Pertama tentukan dulu Produk kita apa nih Di search di kelas berapa Habis itu di kelas itu Ada apa aja Nah kita pilih juga Gitu Bener 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 Boleh Kalau semuanya Mau semuanya boleh gak Ya boleh Cuman lumayan capek juga ya Ada banyak produknya Cuman lebih baik sih Yang sesuai Yang sekiranya Kita akan Pengembangan bisnis kita Akan menuju kemana gitu Ya yang namanya bisnis Punya tujuan Punya Ibaratnya apa ya Sederhananya Kita udah punya Punya tujuan Gambaran yang sederhana Iya Bisnis Bisnis jaket Nanti sekalian deh Kalau udah berkembang Sama jeansnya Gitu Sama kaosnya Gitu kan udah ada Apa ya Gambaran-gambaran Sioner lah Gitu Iya Kayak gitu Jadi Langsung aja dipilih semuanya Oke itu aja sih Nah itu ya Tips yang Sederhana Sekali gitu ya Tapi bener bener Damagenya itu Berpengaruh besar Iya Karena Kita bisnis Tentu aja Pengen berkembang Dengan berkembang itu ya Harus ada legalitas ya Tuh Ini salah satunya Daftar merek Gitu Daftar merek ini Penting banget Untuk yang Kita Bisnis Pengen berkembang Dan Sebelum Daftar merek Pemilihan Kelas ini Juga sangat Menentukan Iya betul Buat Keberlangsungan Apa namanya Perkembangan Bisnis kita Kedepannya Nah jadi Ini sangat penting Untuk diketahui Oleh teman-teman Kayak gitu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Video ini Kalau suka Silahkan di like Di komen Di subscribe Gitu ya Kalau teman-teman Juga pengen Mendukung channel ini Iya Bisa Apa namanya Tekan tombol Yang ada dolarnya Iya yang ada dolarnya Gitu ya Mau Ya Yang bagus Biar berkembang Gitu ya Oke Thank you Sampai jumpa Di vlog kita selanjutnya Bye bye Bye